Mungkin kalian semua juga udah tahu sampah organik sama anorganik itu bedanya apa. Ya, gue mungkin intinya adalah sampah organik itu kan yang bisa diuraikan kembali ya. Jadi dalam bahasan ini, apapun yang kalian lakuin, misalkan kalian gak tahu mau dimanfaatin seperti apa, ujung-ujungnya kalau buat organik bisa aja jadi kompos aja gitu. Kalau kalian pusing-pusing, daripada pusing-pusing mendingan yaudah jadi kompos aja. Itu ujungnya ya. Jadi gue mungkin bakal kasih tahu dulu jenis sampah yang sering diproduksi di dapur, khususnya di dapur gue ya. Jadi ada dua jenis. Sebenarnya ya sampah gas juga, cuman kan sampah gas agak susah ya buat dimanfaatinnya. Jadi di sini ada sampah padat, ada sampah cair. Sampah padat itu biasanya kita kalau masak, jadi ada sisa kulit bawang, kulit jahe, lengkuas segala macam, cabai busuk bahkan, akar sereh, daun bawang, seledri, kulit telur. Tulang ayam, ikan, biji buah, itu banyak banget lah pokoknya. Sampai ampas, kopi, dan teh juga itu masuk sampah. Bahkan sisa makanan. Nah kalau sampah cair ini yang paling sebenarnya berpengaruh banget sama pencemaran lingkungan adalah minyak jelantah. Jadi mungkin gue bakal kasih tips sendiri buat yang minyak jelantah. Selebihnya kalau sampah-sampah cair lain, ya kalau kalian pusing juga mau dibuang kemana, misalkan kayak air bekas nyuci beras, ya itu malah bagus banget kalau buat nyiram tanaman. Nah, kayak gitu-gitu bisa jadi kompos, bisa jadi nutrisi bagi tanaman kalian. Nah, di sini malah minyak jelantah yang agak ribet karena kalau kalian buang minyak jelantah itu ke dalam pipa pembuangan seperti di sink kitchen, nanti masalahnya itu akan, minyak jelantah kan nggak bisa larut sama air ya. Jadi dia bakal mengendap di atas permukaan air, kalau misalkan udah sampai ke sungai atau bahkan mungkin ke sungai, itu akan menutupi permukaan air sungai. Dan itu sama aja kayak sabun deterjen yang ada parabennya. Jadi itu akan mempengaruhi tanaman-tanaman atau tanaman-tanaman di air yang di bawah yang butuh sekali sinar matahari. Jadi ketutupan sama minyak jelantah atau paraben dari deterjen. Nah, jadi ini minyak jelantah yang kalau misalkan gue masak, ini udah hampir 3 bulan ya. Ini selalu sampah minyak jelantah itu gue simpen. Gue nggak ngebahas sampah anorganik karena sebenarnya bagi gue, gue mungkin belum cukup kreatif untuk membuat sampah anorganik itu menjadi suatu barang-barang yang berguna banget gitu. Jadi gue cuma memperpanjang umur sampah anorganik aja. Misalkan kayak gini, jadi kayak sampah botol aqua jadi buat tempat minyak jelantah gitu. Nah, jadi cara pembuatan sabunnya. Sebenarnya ada juga nih, kayaknya Bu Haji juga jualan sabun ya. Mungkin dia juga tahu dikit lah. Intinya adalah kalau dalam pembuatan sabun itu, itu mereaksikan larutan dari minyak bersama dengan larutan soda api. Jadi pertama, itu kita perlu minyak jelantah. Tapi karena minyak jelantah ini kotor, jadi kita perlu arang untuk membersihkan si minyak jelantahnya dulu. Tapi kalau kalian memang mau bikin sabun mandi atau segala macam yang bersih gitu, nggak perlu pakai arang lagi misalkan pakai minyak zaitun. Nah, lalu kita butuh soda api. Nah, soda api sebenarnya kan zat kimia yang berbahaya. Kalau misalkan tidak dilarutkan dengan, tidak dinetralkan dengan zat lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia bereaksi dengan larutannya ya, larutan soda api kan, biasa soda api kan padat biasanya yang kita beli. Nah, jadi ini pertama harus dilarutkan dulu dengan air. Jadi, air dimasukkan ke dalam wadah, wadahnya pun nggak boleh yang terbuat dari aluminium, karena ini bereaksi dengan soda api. Dari wadah yang udah diisi air, baru dimasukin soda api. Baru diaduk sampai dia jadi larutan soda api. Udah sampai itu, nggak boleh terbalik ya, nggak boleh soda api dimasukin air, karena ini bakal bereaksi jadi letupan-letupan yang katanya sih berbahaya, jadi gue nggak pernah nyoba gitu. Setelah udah jadi larutan soda api, minyak jelantah yang tadi udah dimasukin arang dan udah ditaruh mungkin selama sehari. Nah, ini baru bisa kita saring minyak jelantahnya, biar arangnya nggak ikutan ke dalam larutan soda api ini. Nah, larutan ini kalau udah dijadikan satu, itu bakal menghasilkan larutan namanya giserin. Dan ini sifatnya netral, malah bagus buat membersihkan, ya jadi bersifatnya kayak sabun, bisa membersihkan banyak hal gitu. Bisa juga kalian campur dengan pandan serai kalau mau yang organik, atau juga fragrance oil. Jadi mau melatih atau mau yang harum-harum yang lain gitu, itu boleh aja. Nah, ini minyak jelantahnya ini. Tadi kalau misalkan udah dicampur sama minyak jelantah sama larutan soda api, bisa diaduk pakai sendok kayu atau hand blender kalau kalian punya. Ini sampai cukup kental dan bisa dicetak aja sih sebenarnya. Abis itu bisa dilarutkan ke cetakan terus didiamin selama 3-4 minggu. Nah, jadi alhasil bisa dapat sabun untuk cuci lap, keset. Tapi bukan untuk cuci, apa namanya, yang kena kulit. Banget ya misalkan kayak sabun mandi. Karena ini kan dari minyak jelantah. Tapi kalau kalian mau bikin sabun mandi sendiri, bisa pakai minyak zaitun. Nah, terus yang kedua, ini juga ada eco-enzyme. Eco-enzyme ini, ini awalnya itu kan dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Nah, di sini, eco-enzyme ini sampah-sampah kayak kulit buah. Jadi kalau misalkan kalian memang pegetarin atau banyak banget mengkonsumsi buah, kan banyak banget tuh sampahnya. Nah, ini mungkin salah satu dokter di sana. Dia menemukan bahwa kita bisa bikin sampah yang masih berguna untuk bahkan di sini pesticida efektif. Nah, jadi ini larutan si eco-enzyme ini bisa jadi pesticida alami buat tanaman-tanaman. Jadi tinggal disemprotin. Caranya, ini tadi ada di slide, jadi butuhnya sampah. Tadi sampah buah, terus ada gula, bisa gula putih, bisa gula merah sebenarnya. Terus ada air. Nah, ini bisa jadi eco-enzyme. Ini salah satu cara aja sih. Terus juga ini sebenarnya bisa jadi pembersih alami. Kalau gue juga kan, sebenarnya gue orang awam, gue gak pernah belajar berkebun, gue gak pernah hidup dengan meminimalisir sampah. Ini baru-baru isu sekarang-sekarang ini. Jadi gue belajar sama kebun kumara. Di kebun kumara ini juga diajarin caranya pembuatan eco-enzyme ini. Juga kalau di sana, eco-enzyme ini digunain buat larutan, buat membersih lantai. Kayak gitu. Nah, ini juga lumayan efektif. Atau lo ngebersihin sink kecon kayak gitu-gitu juga bisa. Nah, lanjut. Tadi yang gue bilang, kalau misalkan kalian males dengan semua hal yang tadi, misalkan kalian punya sampah organik gitu. Yaudah, kalian cukup dibikin kompos aja. Di sini gue referensinya, awalnya dari kebun kumara jadi secara teori ya. Kalau yang diajarin sama kebun kumara, itu gue disuruh buat siapin tempat kompos. Itu bisa dari ember. Ember biasa, terserah kalian. Nah, terus lubangin yang bagian bawah embernya. Di lubangin ini, fungsinya adalah, karena nanti embernya ini bakal ditanam ke tanah, jadi biar membuka jalan atau pintu bagi mikroorganisme yang ada di tanah untuk masuk ke dalam si tempat kompos ini. Nah, kalau ini udah dibikin, udah diletakkan ember dalam tanah, baru deh kalian bisa masukin, ada dua komponen di sini. Ada greens, ada browns. Nah, untuk yang green, biasanya kayak sayur, sampah, sayur atau buah, dan juga makanan-makanan sisa makanan lain lah ya. Nah, kalau yang browns ini, ada tanah, ada daun kering, ada kulit telur juga. Sebenarnya kalau kulit telur, juga bisa langsung aja kalian taruh di pot-pot tanaman. Itu juga bagus kalsiumnya sama magnesiumnya, kalau nggak salah itu buat tanaman. Sama sebenarnya kayak kulit bawang, kulit-kulit yang agak kering gitu, kalian langsung masukin ke atas pot-pot tanaman, kalau udah agak gede gitu, itu juga bisa jadi mulsa. Mulsa itu yang buat tanah biar kelembabannya tetap terjaga. Jadi nggak langsung kering ketika kena sinar matahari. Nah, mulsa alami itu bisa dari sampah-sampah tadi. Nah, ini setelah dimasukkan, ini biasanya gue perbandingannya satu banding satu. Misalkan kayak ada sisa sayur, buah, terus kayak makanan, satu green, satu brown. Jadi ditambah tanah, ditambah daun kering, kulit tulang, kulit telur, tulang, kayak gitu. Habis itu, begitu aja terus. Jadi setiap hari kalian buang sampah di tempat kompos kalian, dalam situ, sampai biasanya satu bulan tuh udah bisa dipanen. Nah, cuman karena gue belum ngerenove rumah gue waktu itu, jadi gue nggak bisa ngelakuin cara kompos yang seperti diajarin sama kebun kumara. Jadi gue nggak ngegali tanah, lalu gue taruh tempat sampah di situ. Akhirnya gue beli yang secara gampangnya, jadi ada kompos bag, jadi dia ada lubangnya di paling bawah, jadi bisa dibuka, itu untuk ngambil panen yang ada di bagian bawahnya. Jadi setiap, setiap, kalau misalkan udah lebih dari satu bulan, kalian tinggal ngambil yang bawahnya, nanti kan yang di atas bakal turun. Nah, terus isi lagi, isi lagi sampahnya dengan, tadi di kompos bag itu. Sama, jadi perbandingannya, tadi ada brown, ada green. Tapi karena gue juga mau cepat, jadi gue tambahin kompos di situ. Nah, jadi yang kedua nih, bisa kalian lihat, bahwa ada mikroorganisme, kayak kaki seribu, belatung, cacing, nah itu malahan yang dibutuhkan dalam kompos. Jadi ini yang mungkin mempercepat, karena kan tadi, gue nggak bisa masukin, atau ditanam nih, si kompos bagnya ini ke dalam tanah. Jadi yang gue lakuin adalah, kalau kalian beli kompos bag, berarti kalian harus nyapin kompos yang udah ada isi, mikroorganismenya aja, biar cepat, sampah-sampahnya terurai. Kayak gitu. Nah, terakhir, ya tadi, gulma-gulma dari kebun juga bisa sekalian, dimasukin ke dalam kompos bag. Jadi kan, bisa daun kering, bisa daun-daunan yang memang nggak terlalu dibutuhin lah. Nah, ini masuk ke sini semua. Sampai sebenarnya, cara taunya dia udah panen atau enggak, kompos itu, kompos itu kan panas ya dia, kalau misalkan memang belum. Jadi, cara pengurayan si organisme ini, terhadap sampah, dia akan mengeluarkan mungkin suhunya bakal tinggi gitu. Nah, jadi kalau udah sampai dingin, nah ini berarti udah siap dipanen. Dan udah bisa buat, ditaruh di pot-pot, atau di tanah kalian, biar subur. Nah, gue mungkin cepat-cepat aja ya, enggak takutnya kelamaan. Nah, ada cara yang lebih baik lagi untuk pemanfaatan sampah adalah, untuk organik adalah, ya kita pilih kalau buat tanaman-tanaman yang berbiji, itu kan bisa kita tanam lagi. Jadi ini beberapa contoh tanaman gue, yang gue ngambilnya dari sampah, sampah dapur. jadi kayak ada cabai merah rawit, terus ada tomat, ada anggur, ada jeruk. Nah, ini yang gue tebar aja sebenarnya, jadi gue juga, tipenya kadang ada waktu, ada enggak, jadi kayak kalau misalkan ada biji-biji buah, gue tebar aja di tanah, terserah mana yang, apa namanya, hidup, mana yang enggak, jadi ada yang kayak gitu. cuman memang, yang paling susah itu, yang cabai rawit merah. Dia susah banget, buat tumbuh, apa namanya, bunga dan juga, jadi cabainya. Karena, satu masalahnya, di tengah jalan, itu biasanya ada, hama kutu kebul. Jadi kalau kata orang, pesticidanya adalah sebenarnya, larutan cabainya sendiri, buat ngilangin si kutu kebul. Misalkan ada yang putih-putih, di bagian daun tuh. Dan dia jadi kriwil-kriwil daunnya, nah itu, itu masalahnya biasanya kutu kebul. Nah, terus lanjut ke, minimalisir sampah dapur organik. Jadi, selain pemanfaatan, sampah organik, kita juga harus, apalagi di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar, buat pengawetan sampah, dapur organik. Karena, kita misalkan, udah nyetok makanan banyak, tapi, ternyata, ujung-ujungnya busuk, kan jadinya mubazir. apalagi di tengah pandemi kayak gini. Rasanya, gue etis kalau kalian nyetok, tapi pada ujung-ujungnya, adalah ngebuang juga, dan jadi sampah. Nah, jadi, memang gue juga lagi belajar, sebenarnya, food preparation, buat masak, biar mempersingkat waktu masak, dan juga sebenarnya buat pengawetan. Tapi, sebelum itu, kita harus tahu, bahan makanan apa aja sih, yang baik, diletakkan di dalam kulkas, dan mana yang nggak baik di dalam kulkas. Nah, jadi, awalnya tuh, gue selalu naruh bawang merah, sama bawang putih itu dalam kulkas. Tapi, pas gue coba, memang ternyata, selalu busuk. Nah, itu akhirnya gue cari-cari referensi, ternyata, memang bawang merah, sama bawang putih itu, nggak boleh ditaruh di kulkas. Dan, baiknya sih, nggak usah di kupas dulu. Jadi, memang di, masih, apa, ada kulit, jadi kalau emang mau dipakai, baru di kupas kulitnya, baru kalian masak gitu. Nah, umumnya ternyata, tanaman umbi-umbian itu, tidak, tidak baik kalau ditaruh di kulkas. Jadi, lebih baik ditaruh di tempat yang gelap, yang kering gitu. Biar mereka nggak, nggak, nggak gampang busuk. Nah, terus, kayak tomat juga, ternyata nggak boleh ditaruh di kulkas. Nggak, bukan yang nggak boleh ya, nggak baik. Karena sebenarnya tomat ini, mengundang, apa, makanan lain, atau bahan-bahan makanan lain, jadi busuk. Bukan cuma tomatnya sendiri busuk, tapi kayak timun, kalau ada di dekat tomat itu biasanya busuk. Nah, madu juga, ini kayaknya udah sering ya. Madu nggak boleh ada di kulkas. Juga kayak roti, itu sebaiknya di tempat yang kering aja, sama kacang-kacangan juga. Nah, sama daun bawang, daun salam, daun jeruk, yang berbau, ini biasanya akan membuat, wanginya hilang kalau ditaruh di kulkas. Jadi, kalau mau taruh di kulkas, sebaiknya kayak rendam dalam air. Atau bahkan, beli yang sekaligus tanaman. ini juga ya. Bisa dipersingkat mungkin, karena batasan waktunya. Ini udah slide ke dua terakhir. Nah, terus, kalau misalkan kalian memang punya sayur atau buah yang udah hampir mau busuk, jadi buru-buru aja bikin jus buah. Atau, gue juga lagi suka nontonin food vlogger, Liziki, nah dia kayak orang China gitu, dia kayak bikin pengawetan-pengawetan makanan, dia bahkan masak langsung dari tanamannya, kayak gitu-gitu. Dan salah satunya dia campur, misalkan buah sama sayur itu, campur sama madu atau sama gula gitu. Nah, itu bisa memperpanjang masa pengawetan makanan gitu. Atau perendaman dengan air garam atau air cuka. Nah, ini, ini gue cari di website, tapi gue belum pernah nyoba nih yang daun bawang. Kalau bisa, akarnya malah ditaruh di air. Jadi, kalau butuh yang daun bawang, tinggal potong atasnya, terus ya tinggal diiris. Nah, ini yang terakhir. Tadi yang gue bilang, karena butuh banget, yang sebelah kanan ini daun salam, yang sebelah kiri ini daun pandan ya. Jadi, setiap masak kan butuh banget nih, bumbu yang kayak gini. Nah, karena sebenarnya butuhnya sedikit, tapi kalau beli pun sebenarnya murah. Tapi dapetnya banyak, tapi jadinya sampah. Kayak daun salam nih, gue beli 2 ribu, bisa dapet satu batang penuh, banyak banget daunnya gitu. Cuma yang paling gue pakai cuma 3 atau 2. Akhirnya gue beli tanemannya aja, jadi kalau setiap mau masak, gue tinggal potong daunnya. Nah, ini lumayan, jadi mengurangi sampah. Itu aja sih, sekian dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat di masa pandemi kini, jadi mungkin kalian juga gak terlalu banyak, ngebuang sampah dapur. Jadi, bisa buat masak. Oke. Oke, thank you Epong untuk sharingnya, sharing pemanfaatan sampah organik ya. Ini mungkin untuk sesitanya jawabnya, satu aja dari chat ya, tadi ada untuk yang waktu bikin sabun itu, kan pakai minyak goreng ya, kalau misalnya dari keke, eh dari siapa tadi ini? Kanya kalau gak salah ya. Biar gak bau bekas gorengannya itu gimana ya? Kan mungkin kita pakai minyak goreng, boleh bekas ikan, atau ayam, singkat aja kok. Iya, jadi kalau misalkan buat kotorannya, tadi yang pakai areng, jadi arengnya itu, itu akan menyiapkan sekolah. Jadi, nanti pas lagi minyak di lantai itu mau dipakai, arengnya nanti bakal di-ring, tapi tidaknya kotorannya, unyak ke bawah sama si areng. Dan kalau mau ngindarin baunya, makanya tadi bisa pakai pengharum, atau pakai serai, yang alami-alami aja gitu. Bisa pakai serai, bisa pakai daun pandan, jadi larutan daun pandannya. Oke, jadi ini, mungkin Epong bisa sambil nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari chat ya, soalnya ini kita harus lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, thank you semuanya. selamat menikmati. selamat menikmati.